Diduga asik bermain telepon genggam, seorang wanita muda yang tengah mengemudi tak mampu menguasai kendaraannya hingga terjun ke sawah. Dan berikut kila sekitar kita selengkapnya. Sebuah mobil jenis sedan yang dikendarai seorang wanita berambut pirang terjun ke sawah di jalan Simpang Dolok, Labuan Ruki, Desa Cahaya, Pardomuan, Kecamatan Datuk, 50 Batubara, Sumatera Utara. Sebelumnya mobil melaju secara perlahan dari arah Labuan Ruki menuju Simpang Dolok. Setibanya di lokasi jalan yang berbelok, mobil yang berjalan lurus tiba-tiba kencang dan langsung terjun ke sawah. Diduga pengemudi mobil asik bermain telepon genggam hingga tidak menyadari kondisi jalan dan salah meninjak pedal gas saat berusaha mengeret. Janin bayi yang diperkirakan berusia 6 bulan ditemukan di saluran pembuangan sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas medis yang memeriksa lokasi penemuan janin mengidentifikasi janin tersebut diperkirakan berusia 6 bulan dalam kandungan. Janin ditemukan seorang pekerja yang sedang melakukan pemeriksaan rutin saluran pembuangan air. Setelah dievakuasi, janin bayi langsung dibawa ke rumah sakit. Polisian sektor Kelapa Gading tengah menyelidiki kasus untuk mengungkap orang tua sang bayi. Sebuah tangga beton roboh dan menimpa pemilik rumah hingga tewas di Jalan Gardu, Kramatjati, Jakarta Timur, abu siang. Saat kejadian, korban Ahmad Patwoni alias Eko sedang berusaha mencopot kayu penyanggat tangga beton rumahnya yang telah direnovasi sebulan lalu. Namun naas, tiba-tiba tangga beton roboh dan menimpa tubuhnya. Diduga tangga beton roboh akibat konstruksi yang buruk dan kasusnya dalam pendidikan Polsek, Kramatjati. Tim Liputan Ainews, Nopo.